Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kesempatan ini, akan membahas mengenai makna binatang masuk ke dalam rumah sebagai pertanda rezeki akan datang menurut Kitab Primbon Jawa Kuno. Sebagian kehidupan masyarakat Indonesia, masih sangat berhubungan dengan kepercayaan atau mitos tertentu yang sudah berkembang sejak zaman nenek moyang. Salah satu yang paling sering dijumpai, adalah adanya kepercayaan mengenai akan datangnya rezeki, yang sebelumnya ditandai dengan masuknya jenis-jenis hewan tertentu ke dalam rumah. Tanda rezeki akan datang dari hewan-hewan tertentu ini, juga tertuang dalam ilmu titen leluhur, di mana tertulis di dalam Kitab Primbon Jawa Kuno. Tanda rezeki akan datang yang pertama adalah dari binatang kucing. Jika Anda menemukan kucing liar yang masuk ke dalam rumah Anda, kemudian kucing tersebut menatap Anda dengan tidak berkedip selama beberapa waktu tertentu, maka artinya adalah dalam waktu dekat, Anda akan mendapatkan rezeki. Primbon Jawa mengatakan bahwa kucing tersebut sebenarnya tidak sedang melihat Anda, namun sedang melihat malaikat rezeki yang sedang menaungi Anda. Tanda rezeki akan datang yang kedua adalah dari binatang belalang. Jika ada belalang hijau masuk rumah di malam hari, memiliki makna bahwa Anda akan segera bangkit dari keterpurukan. Warna hijau dari belalang diakini adalah simbol dari kejayaan. Kemudian jika belalang yang masuk ke dalam rumah warnanya coklat, maka bermakna bahwa Anda akan segera mendapat pertolongan dari masalah yang selama ini Anda hadapi. Tanda-tanda datangnya rezeki yang ketiga, berasal dari kedatangan binatang capung. Jika ada sekor capung yang masuk ke dalam rumah pada waktu siang hari, maka memiliki makna yang baik, yaitu para penghuni rumah akan mendapatkan keberkahan dalam rezeki dan kebahagiaan. Namun jika terjadi di malam hari, maka adalah pertanda kesialan. Tanda rezeki akan datang berikutnya, berasal dari munculnya binatang kelelawar. Jika Anda melihat kelelawar kecil yang masuk ke dalam rumah, kemudian terbang berputar searah jarum jam, maka dikatakan akan segera mendapat berita baik yang bahkan bisa menambah tebal isi dompet Anda. Namun jika kelelawar yang masuk ke dalam rumah besar dan banyak serta terbang tak beraturan, maka akan terjadi hal buruk, karena kedatangan mereka tertarik oleh aura atau energi yang buruk. Tanda-tanda rezeki besar akan datang lainnya juga datang dari binatang kupu-kupu. Apabila Anda melihat sekor kupu-kupu berwarna masuk ke dalam rumah pada waktu siang hari, maka biasanya dalam waktu dekat akan ada tamu yang datang dengan membawa kabar baik, atau akan menularkan rezeki kepada Anda. Akan tetapi, Anda harus ekstra waspada jika ada kupu-kupu hitam masuk ke dalam rumah pada malam hari, karena sesuatu yang tidak baik kemungkinan segera terjadi. Tanda rezeki akan datang urutan ke-6, datang dari hewan burung. Jika pada siang hari rumah Anda kemasukan burung gereja ataupun burung perkutut, itu adalah pertanda baik, karena dalam waktu dekat dipercaya akan mendapatkan rezeki nomplok. Namun apabila burung perkutut masuk ke dalam rumah pada waktu malam hari, biasanya membawa pertanda akan terjadinya suatu musibah yang menimpa. Pertanda rezeki akan datang kepada Anda yang ke-7, berasal dari binatang laba-laba. Binatang yang mengerikan ini juga menjadi pertanda baik bagi kerezekian Anda, pasalnya jika Anda melihat laba-laba masuk ke dalam rumah, maka artinya akan mudah dalam memperoleh rezeki dan keberuntungan. Pertanda rezeki akan datang yang ke-8, berasal dari binatang katak atau kodok. Binatang katak dalam ilmu feng shui adalah lambang kemakmuran, jika ada katak yang masuk ke dalam rumah, dipercaya memiliki makna sebagai pembawa kesuburan dan kemakmuran. Pertanda akan mendapatkan rezeki yang ke-9, datang dari binatang tokek. Tokek yang dipercaya dapat mendatangkan rezeki atau keberuntungan, adalah tokek yang masuk ke dalam rumah, namun tidak berisik, dan meskipun bersuara hanya sekali atau dua kali saja. Pertanda rezeki yang akan datang ke-10, berasal dari ayam jago. Ayam jago di sini tentunya bukan ayam jago milik Anda sendiri, namun ada ayam jago yang entah dari mana asalnya, tiba-tiba masuk kemudian berkokok di dalam rumah. Jika hal tersebut yang terjadi, maka maknanya dipercaya dalam waktu dekat, rezeki Anda akan mengalir dengan deras, atau bisa juga akan mendapatkan suatu kehormatan. Tanda-tanda datangnya rezeki selanjutnya, berasal dari hewan siput atau bekicot. Jika ada siput masuk ke dalam rumah, maknanya akan ada hal baik yang menghampiri keluarga Anda. Penghuni rumah akan mendapatkan hoki dan banyak keuntungan, baik itu dalam bisnis, pekerjaan, hingga asmara. Tanda rezeki akan datang yang lainnya juga berasal dari binatang tawon. Serangga yang terbilang berbahaya ini, ternyata juga memiliki makna tersendiri dalam hal kerezekian. Jika ada tawon masuk ke dalam rumah, kemudian hinggap di pintu, maka dalam beberapa waktu ke depan, Anda akan mendapat rezeki yang lumayan. Tanda akan ketiban rezeki selanjutnya, berasal dari hewan lalat. Lalat yang menjadi tanda akan datangnya rezeki, tentulah bukan sembarang lalat, namun adalah lalat yang berwarna putih. Jika ada lalat putih masuk ke dalam rumah, dipercaya menjadi suatu pertanda akan adanya perubahan kehidupan secara drastis ke arah yang lebih baik. Tanda rezeki akan datang ke-14, berasal dari binatang jangkrik. Seekor jangkrik yang masuk ke dalam rumah, akan membawa pertanda keberuntungan, yaitu bahwa pemilik rumah akan memiliki banyak teman dan sahabat. Dan tanda rezeki akan datang yang terakhir, berasal dari binatang kepik. Serangga kecil berbentuk bulat yang memiliki bintik di punggungnya ini, jika masuk ke dalam rumah, akan membawa arti yang sangat baik, yaitu Anda akan berhasil dalam menghadapi setiap masalah yang sedang terjadi. Demikianlah video mengenai makna binatang masuk ke dalam rumah sebagai pertanda rezeki akan datang. Semoga dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Akhir kata, doa admin untuk Anda sekeluarga, agar selalu dilancarkan dan dilimpahkan rezekinya dimanapun berada. Amin. Terima kasih telah menonton!